Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 Pada suatu kali berdirilah seorang alitaurat untuk mencoba Yesus katanya Guru apa yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal Jawab Yesus kepadanya Apa yang tertulis dalam hukum Taurat Apa yang kau baca disana Jawab orang itu Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Kata Yesus kepadanya Jawabmu itu benar Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus Dan siapakah sesamaku manusia Jawab Yesus Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan Tetapi yang juga memukulnya Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu Ia melihat orang itu Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu Ketika ia melihat orang itu Ia melewatinya dari seberang jalan Lalu datang seorang Samaria Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu Dan ketika ia melihat orang itu Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar Kepada pemilik penginapan itu katanya Rawatlah dia Dan jika kau belanjakan lebih dari ini Aku akan menggantinya waktu aku kembali Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu Jawab orang itu Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya Kata Yesus kepadanya Pergilah dan perbuatlah demikian Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan Kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari terkasih Dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua tetap Dalam keadaan sehat dan berbahagia Saudara dan saudari terkasih Injil kita hari ini Diambil dari Injil Lukas bab 10 Ayat 25 sampai 37 Injil hari ini menyajikan perumpamaan orang Samaria yang baik Perumpamaan ini bertujuan untuk melihat kebaikan Allah Dalam menggambarkan perjalanan panjang Yesus ke Yerusalem Lukas membantu kita untuk memahami arti dari kerajaan Allah Lukas melakukannya dengan menghadirkan orang-orang yang datang kepada Yesus Dan berbicara dengannya Dengan mengajukan pertanyaan kepadanya Saudara dan saudari Pertanyaan itu seperti yang kita dengarkan dalam Injil hari ini Apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh kehidupan kekal Tanggapan yang datang dari Ahli Taurat dan Yesus Membantu kita untuk lebih memahami tujuan hukum Allah Saudara dan saudari terkasih Ayat 25 sampai 26 Apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh kehidupan kekal Seorang Ahli Taurat yang tahu hukum Ingin menguji Yesus dengan bertanya kepadanya Apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh kehidupan kekal Ahli Taurat itu berpikir bahwa dia harus melakukan segala sesuatu Agar bisa memperoleh kehidupan kekal Dia ingin mendapatkan kehidupan kekal melalui usaha pribadinya sendiri Ayat 27 sampai 28 Jawaban Ahli Taurat Yesus menanggapi pertanyaan Ahli Taurat dengan mengajukan pertanyaan baru Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ahli Taurat itu merespon dengan benar Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sekenap hatimu Dan dengan sekenap jiwamu Dan dengan sekenap pekuatanmu Dan dengan sekenap akal budimu Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Saudara dan saudari Apa yang dikatakan Ahli Taurat itu Telah termuat dalam kitab ulangan bab 6 ayat 5 Dan kitab imamat bab 19 ayat 18 Yesus menyetujui tanggapan Ahli Taurat itu dan berkata Perbuatlah itu semua maka kamu akan hidup Yang terpenting adalah mencintai Tuhan Tetapi Tuhan hadir dalam diri saya melalui sesama saya Sesama saya adalah pewahyuan Tuhan dalam diri saya Karena itu saya harus mencintai sesama saya juga Dengan seluruh hati, jiwa, kekuatan, dan budi saya Lalu ayat 29 Siapakah sesamaku Ingin memenarkan dirinya sendiri Ahli Taurat bertanya Siapakah sesamaku Ahli Taurat ingin tahu Melalui sesama yang mana Tuhan datang kepada saya Bagi orang Yahudi Ungkapan sesama terkait dengan klan Siapapun yang tidak masuk dalam klan bukanlah sesama Sesama adalah orang yang ada dalam satu ras dan satu darah Yesus memiliki cara pandang yang berbeda dengan mereka melalui Perumpamaan orang Samaria yang baik Ayat 30-36 Yesus berbicara tentang perumpamaan Ayat 30 Adanya serangan terhadap seseorang di sepanjang jalan menuju Jericho Burun Judea sepanjang Jerusalem dan Jericho merupakan tempat persembunyian pemberontak Di mana seseorang bisa diserang atau dirampok Yesus mengisahkan fakta yang telah terjadi berulang kali Seorang pria sedang dalam perjalanan dari Jerusalem ke Jericho dan ia dirampok Perampok melucutinya, menyiksanya, dan meninggalkannya dalam situasi yang mengenaskan Ayat 31-32 Secara kebetulan seorang imam dan seorang lewi melewati jalan itu Mereka adalah pejabat resmi baik Allah Dan mereka tidak berbuat apa-apa Mengapa mereka tidak berbuat apa-apa? Yesus tidak mengatakannya dalam Injil hari ini Mungkin mereka melihat bahwa korban itu bukan saudaranya atau sesamanya Maka kalau menyentuhnya mereka akan menjadi najis Ayat 33-35 Seorang Samaria melewati jalan itu dan tergerak oleh belas kasih Dia mendekati dan membersihkan luka-lukanya Dan mengangkatnya ke kudanya serta membawanya ke penginapan Agar mendapat perawatan Pada hari berikutnya Orang Samaria itu membayar dua dinar kepada pemilik penginapan Dan berkata kepada pemilik penginapan itu Agar ia menjaganya dan merawatnya Nanti ia akan kembali dan akan membayar uang selebihnya Saudara dan saudari Apa yang dilakukan orang Samaria ini Adalah tindakan yang konkret dan efektif Ayat 36-37 Yesus bertanya kepada ahli Taurat Menurutmu dari ketiga orang tadi Siapakah yang membuktikan dirinya Sebagai sesama bagi pria yang jatuh ke tangan perampok Yang disebut sesama bukanlah tergantung pada ras Atau keturunan yang sama Tetapi siapapun manusia yang berbelas kasih kepada orang yang menderita Saudara dan saudari Kata Samaritan Berasal dari Samaria Ibu kota kerajaan Israel di utara Setelah kematian Salomo pada tahun 1931 sebelum Kristus Sepuluh suku utara Memisahkan diri dari kerajaan di Judea di selatan Dan membentuk kerajaan Kerajaan utara bertahan selama kurang lebih 200 tahun Pada tahun 722 Wilayahnya di Serbu Asur Sebagian warganya dideportasi Dan orang lainnya dari tempat lain pergi ke Samaria Ada campuran ras dan agama Orang Samaria lahir dalam situasi ini Orang-orang Yahudi di selatan membenci orang-orang Samaria Karena mereka tidak setia dan memuja dewa-dewa palsu Banyak prasangka kepada orang Samaria Mereka tidak diterima dengan baik Orang Samaria sebagai bangsa yang sesat Kemungkinan besar penyebab kebencian Tidak hanya masalah ras dan agama Samaria adalah kebenaran Samaria adalah kehidupan Mari kita mencintai Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan Ya Tuhan yang kumunyakan Ya Tuhan yang kumunyakan Di dalam hidup kita Ya Tuhan yang kumunyakan Kita mencintai